JARGON ORANG KAYA BEBAS Kerap menghampiri pengacara sensasional Hotman Paris saat ia bersinggungan dengan kemewahan. Belum reda video mesra dirinya dengan wanita di kolam renang, beberapa hari terakhir Hotman kembali jadi perbincangan. Yakni melalui rekaman video dirinya nyawer kepada beberapa wanita yang beredar di dunia maya. Meski membenarkan, pengacara berusia 58 tahun itu memberikan klarifikasi pembelaan. Bahwa ada video sawer itu benar, tapi dipotong-potong bahkan dibuat redaksinya seolah-olah terjadi hal-hal yang sedikit asusila. Itu bohong total, itu hanyalah acara tetangga yang dimana yang ulang tahun waktu itu adalah Ibu Joyce ini, seorang pedagang ayam goreng, kebetulan di Komplek Kelapa Gading, saya dengan penuh kerakyatan mau datang, tapi tidak ada satu pun tersentuh bagian tubuh dari wanita. Ini juga yang termasuk di Sumbang, waktu itu saya masukkan uangnya ke leher bajunya, tidak ada tersentuh bagian apapun. Dan video itu dipotong-potong, sehingga inilah CCTV pada saat acara, dimana penyanyi dangdut saat itu ini lagi berdoa. Kemudian inilah acara pada saat saya ikut berdoa nih. Ini saat berdoa, ini kue tumpeng, ini bapak-bapak yang sudah nenek-nenek juga ada ini saya, ini dia yang rok merah ini. Jadi memang itu acara doa, acara keluarga di Komplek Perumahan kami. Jadi hoax yang menyatakan bahwa itu seolah-olah pesta liar, hoax yang menyatakan bahwa seolah-olah itu di kelak malam, itu di restoran terbuka jam 1 siang hari Jumat. Mengenai berita yang beredar bahwa wanita yang ada di video tersebut akan diceraikan suaminya, sekali lagi Hotman membantah bahwa itu tidaklah benar. Dan juga bohong yang menyatakan ada seistri yang mau dicerai, yang cewek itu ada teman dia kandung, silahkan tanya kemudian. Teman saya itu tidak cerai. Tidak diancam cerai juga? Tidak diancam cerai, sama sekali tidak mau cerai, malah suaminya kalau dengar berita-berita itu malah ketawa, yang mau cerai siapa katanya gitu. Itu saya jamin dia tidak cerai, baik-baik saja sampai sekarang. Tidak diancam cerai juga? Tidak diancam cerai juga. Jadi semua berita itu bohong, apakah ada bagian tubuh wanita yang disentuh Hotman Paris? Tidak ada, tidak ada. Saya yang memasukkan uangnya, abang kasih uang, saya yang masukin ke kantong. Cuma digoda-goda kan? Cuma digoda-goda. Nah gini-gini, tapi duitnya tidak dipegang kan? Iya, tidak kenapa. Bahkan orang bilang, kok Hotman levelnya kayak gitu? Ya memang benar kan? Kalau saya mau, saya juga bisa sampai kapal pesiar gitu loh. Ya, tapi kan ini kerakyatan murni hati tulus. Itu bohong semua ya, Fiknah di viral itu. Jadi yang membuat viral itu, mengatakan seolah-olah bagian CCTV itu jahana untuk orang. Tidak perlulah, saya tiap hari itu banyak musuh. Setiap saya bela perkara, nambah musuh satu. Tiap hari nambah musuh satu. Ya biarin aja dia. Tapi ini tidak akan merusak karirku. Biarkan dia cemburu terus. Tapi kualitasku tidak akan pernah berubah. Sub indo by broth3rmax